Kalau memang sulit diajak musah marah, ya kita akan bersikap. Sebelumnya, ancaman tersebut dikeluarkan oleh Freeport setelah pemerintah meminta Freeport mengubah perjanjian kerjasama dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Bahkan, sejumlah menteri terkait hingga presiden akan bersikap tegas kalau Freeport tidak mau melakukan usaha atau negosiasi dan termasuk duduk bersama untuk musyawarah dengan pemerintah. Nah, pertanyaannya seperti apa kira-kira upaya pemerintah terkait hal itu dan bagaimana jalan keluar yang bisa dicapai nantinya? Kita akan membahasnya. Sudah hari bersama saya di studio yaitu anggota Komisi 7 DPR RI, Satya Yudha. Pak Satya, apa kabar? Baik-baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Satya. Dan kita juga terhubung melalui jarak jauh. Ini diskusi dengan Pak Marwan Batubara yang merupakan pengamat pertambangan dan energi. Pak Marwan, selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam, Mas Dodi. Dan Pak Satya juga di studio. Baik. Selamat malam. Terima kasih. Pak Marwan saat ini berada di kawasan Bintaro ya. Baik, saya ke Pak Satya dulu. Pak Satya, 120 hari ke depan sejak minggu lalu, ya kan? Akankah menjadi masa yang rawan buat kita atau kira-kira kemana? Ya, sebetulnya kan ini semuanya mekanisme yang disediakan di dalam kontrak karya. Ya, di dalam kontrak of work itu kalau ada beberapa atau beberapa faktor yang menyebabkan mereka harus duduk untuk men-settle dispute, ya kalau ada dispute, maka ujung-ujungnya adalah kalau sampai kepada arbitrase, ada persiapan menuju ke sana. Ya inilah 120. Sebetulnya ini jangan dilihat seakan-akan negara mengancam atau freeport mengancam. Ini memang media yang disediakan oleh kontrak. Tinggal bagaimana si pemekang kontrak, ya dalam hal ini pemerintah Indonesia dan juga freeport bisa mencapai satu titik temu. Kalau menurut saya dari acuan dari pemerintah Indonesia kan firm, Pak. Acuannya adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Lantas terbitnya PP yang baru saja, PP nomor 1 tahun 2017. Itu tentunya menjadi guidance mereka. Karena muncul Undang-Undang dengan PP itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan berdasarkan daripada amanat konstitusi. Itu mesti dilihat dalam konteks bingkai konstitusi kita. Nah sekarang yang menjadi harus disadari oleh dua belah pihak, paling tidak dari sisi freeportnya, harus melihat bahwa Indonesia di dalam peranannya sebagai parti yang berkontrak. Dengan peranannya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagai parti yang berkontrak itu kedudukannya biasa, Pak. Karena dia menempatkan posisi sama. Sama-sama menaati produk hukum yang dikeluarkan oleh negara yang berdaulat tadi. Jadi parti yang berkontrak dengan negara yang berdaulat kelihatannya terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam posisi pemerintah Indonesia itu satu. Makanya sering diistilahkan bahwa pemerintah Indonesia itu menjadi subjek hukum yang sempurna. Karena dia menjadi pemain, tapi sekaligus dia mengeluarkan hukum-hukum publik di dalam kehidupannya. Nah, dua parti ini harus menaati semua hukum publik yang dikeluarkan oleh negara berdaulat. Nah, hukum publik yang dikeluarkan oleh negara berdaulat ini adalah Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Termasuk di dalamnya ada PP nomor 1 tahun 2017. Nah, Freeport di dalam konteks ini dan itu menjadi masukan daripada Komisi 7 sudah cukup lama pada waktu diizinkannya untuk melakukan ekspor. Ya, di luar daripada tahun 2014 akhir. Padahal kan disitu disebutkan pemegang kontrak karya itu boleh, tidak perlu berubah jadi IUPK. Tidak perlu, Pak. Pemegang kontrak karya itu boleh memegang kontrak karyanya hingga akhir daripada masa kontrak. Jadi, bagi pemegang kontrak karya yang kebetulan PT Freeport ini, dia bisa memegang sampai tahun 2021. Tidak ada hambatan. Diperlakukannya sama. Namun, di pasal 170 disebutkan, ya setelah lima tahun kontrak itu, maaf, setelah lima tahun Undang-Undang itu diundangkan, berarti kan dari tahun 2009 sampai 2014 akhir kan, mereka harus membangun fasilitas pemurni, atau harus memurnikan, memurnikan di dalam negeri. Dia bangun atau dia menggunakan fasilitas pemurnian di dalam negeri, kalau ada, itu dipersaratkan. Dan tidak boleh diekspor dalam bentuk konsentrasi. Itu perintah 170 kan. Betul, betul. Jadi, kalau kita lihat, ternyata di dalam perjalanannya, itu dilanggar. Ya kan, lantas pemerintah memberikan kemudahan waktu itu. Ya, dengan adanya istilah relaksasi sebetulnya. Yang mana relaksasi itu sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang. Dan itu DPR sudah memperingatkan. Kita mengatakan bahwa, hati-hati ya, kalau tidak ada peraturan-peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, tidak ada perpu, pasal 170 itu masih hidup loh, dan dilanggar. Tapi kan waktu itu alasannya karena ekonomi, kita takut kalau pendapatan berkurang, ada lay-off dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka sudah dimanjang sekali ya, Pak Satya ya. Tapi Pak Satya begini, Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR, kalau melihat ini satu kasus antara pemerintah dengan DPR, bisa kompak. Ya kan, menghadapi soal free port gitu kan. Kedepannya ini kah, apakah akan seperti ini terus? Akan satu suara? Atau bisa jadi malah melahirkan argumentasi yang berbeda, yang bisa jadi berujung arbitrase kita nggak solid, Pak? Nah, akan lucu kalau misalkan DPR itu tidak menyepakati, karena basisnya Undang-Undang. Betul, produk DPR juga dan pemerintah. Kalau misalkan PP-nya salah, kita masih bisa mengkritisi, karena PP itu bukan domain daripada DPR. Ya kan, tetapi kebetulan PP itu mencoba mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah apabila pemegang IUP dan IUPK, itu dia harus melakukan pemurnian di dalam negeri. Ya, kapan? Nggak ditentukan di dalam pasal 102-103. Maka diatur dalam PP. Di dalam PP menyebutkan, bagi pemegang IUP dan IUPK, dia masih diberi kesempatan membangun fasilitas pemurnian atau memurnikan di dalam negeri. Paling tidak, lima tahun setelah PP itu dikeluarkan. PP dikeluarkan 2017. 17, ya. Kan PP yang sekarang. Berarti sampai 2022. Dia ada waktu, maka... Tapi belajar dari pengalaman pertama kok kayaknya tidak ada etikat, ya? Nah, justru di situ. Justru ini yang kita mesti elaborasi. Sehingga pemerintah itu menyediakan, kenapa Freeport secara volunteer, secara sukarela, dia memindahkan diri menjadi IUPK dengan maksud apa? Supaya kalau masih diberi izin konsentrat itu di ekspor, tidak pakai dalam tanda petik relaksasi. Tidak perlu terpakai kalimat relaksasi yang bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dia bisa menggunakan status barunya. Nah, tetapi di dalam status baru itu muncul kan ada peraturan-peraturan yang mengikat. Itu yang mereka tolak. Nah, itulah produk hukum juga. Misalkan divestasi harus 51 persen. Ya, lantas disebutkan bahwa rejim pajaknya itu bisa berubah-ubah dan tidak nail down ke bawah. Nah, ini yang sebetulnya menjadi, paling tidak dari apa yang sudah berkembang, menjadi keberatan. Ya, dalam kontrak karya kok begitu menjadi IUPK seperti ini. Ya, mereka merasa dirugikan. Mereka pengen IUPK, tetapi rasa kakak ya. Ya, itu mau menang sendiri. Saya akan minta komentar Pak Marwan Batubara. Pak Marwan, bagaimana Anda melihat soal ini? Ada perspektif yang berbeda mungkin, Pak? Ya, tadi Pak saatnya kan sudah menyinggung soal jangan politik ya. Nah, saya kira okelah kita tidak bicara politik atau tidak politik, tapi yang jelas PP1 2014 yang merelaksasi ekspor konsentrat dari 2014 ke 2017, itu jelas merupakan pelanggaran undang-undang. Dan waktu itu DPR juga diam saja gitu, tidak mengingatkan pemerintah. Nah, sekarang ada PP1 2017, ini merelaksasi lagi meskipun caranya merubah ketentuan soal kakak menjadi IUPK. Tapi, merubah sesuatu oleh PP terhadap ketentuan undang-undang ini juga melanggar. Maka memang sudah ada yang siap-siap akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, sebetulnya kalau memang fungsi pengawasan ingin dijalankan oleh DPR secara politik, ini juga kita harapkan bisa dilakukan. Tapi okelah, mungkin dalam situasi yang sekarang bisa saja kita memaklumi ya, penerbitan PP itu meskipun melanggar undang-undang. Walaupun memberikan keuntungan lebih besar kepada sisi pemerintah kita, Pak? Atau negara? Bukan. Bukan soal memberikan untung atau tidak. Yang jelas, dia direlaksasi, boleh ekspor, bangun sementer dalam 5 tahun ke depan. Tapi, dalam hal divestasi itu harus dari 30 menjadi 51 persen dan ketentuan pajak, royalti, penerimaan negara dari penghutan-penghutan itu mengikuti peraturan yang berlaku terhadap pemegang IUPK. Nah, ini kan bukan sesuatu yang berbeda dari ketentuan undang-undang yang kita sudah negosiasikan ke Freeport sejak 2010. Kita sebenarnya tidak berubah dari sana, malah kita sedikit katakan di posisi yang di bawah lah katakan dengan memberikan relaksasi. Nah, mestinya ini bisa diperhatikan oleh Freeport bahwa pemerintah Indonesia ini sudah cukup fleksibel untuk membantu. Maka, kita menjadi surprise, justru ini ditolak, niat baik ditolak, padahal pemerintah sendiri ini sudah berkorban melanggar undang-undang yang dibuat sendiri. Ya, kesannya kok dikasih hati kita jancang lagi, Pak? Betul, itulah sebabnya maka saya berharap pemerintah ini solid ya, Pak Jokowi sudah bicara akan bertahan dan otomatis Menko dan Menteri-Menteri terkait juga harus satu suara. Dan harapannya juga dari DPR ini ada mungkin dukungan resmi secara terbuka oleh ketua DPR yang mungkin bisa saja didukung secara penuh pernyataan itu draftnya disiapkan oleh Komisi 7. Tapi yang penting secara nasional kita menunjukkan soliditas untuk menghadapi apa yang direncanakan oleh Freeport terutama untuk menggugat ke arbitrase internasional. Baik, Pak Marwan kita lanjutkan di sementara berikutnya, pemirsa kami segera kembali sesaat lagi tetap bersama Prime Time Talk.